Intro Hai sahabat uasa rohani katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda hari ini? Saya percaya kasih karunia Tuhan senantiasa melingkupi Anda dengan kekuatan, harapan dan juga sukacita yang senantiasa Anda rasakan. Perkenalkan, saya Magdalena Pinky. Saya sangat bersyukur dan bersukacita karena berkesempatan bersama-sama dengan Anda untuk menggali kekuatan rohani lewat firman Tuhan dalam acara kesayangan kita bersama Oase Rohani Katolik dalam edisi Hari Raya Peringatan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dalam bacaan liturgi hari ini, kita akan belajar bersama-sama dari ketaatan penuh dan juga kerendah hatian yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Untuk itu telah hadir juga bersama saya, seorang Romo yang mungkin telah akrab Anda jumpai dalam berbagai seminar kajian filsafat atau juga dalam buku-buku telah agama atau juga filsafat yang beliau hasilkan. Mari kita temui bersama Romo Simon Petrus, Lili Cahyadi, Projo. Halo Romo Simon, apa kabar? Halo Mbak Pinky, kabar baik. Puji Tuhan. Salam sehat pada Mbak Pinky dan pada semua pemirsa dimanapun Mbak dan pemirsa sekarang berada. Ya, selalu sehat, selalu antusias dan bersukacita dalam Kristus ya, Romo. Puji Tuhan. Nah, terima kasih sekali Romo dalam berbagai aktivitas dan kesibukannya telah bersedia hadir bersama kami dalam Oase Rohani Katolik. Berarti bisa kita mulai saja ya, Romo? Tidak. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan memohon berkat dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Simon. Silakan, Romo. Terima kasih Mbak Pinky dan para pemirsa, mari kita bersatu hati dalam doa pembukaan ini. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin. Bapak di dalam surga, hati kami pada hari ini bersukacita. Karena kami merayakan hari raya Bunda Maria diangkat ke surga. Bunda Maria diangkat ke surga itu menunjukkan penerimaanmu atas kami semua sebagai putra-putrimu. Kami mohon sama seperti Bunda Maria yang memiliki kesetiaan dalam iman kepadamu dan kepekaan dalam solidaritas dengan orang-orang susah, dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Semoga kami dalam kesempatan ini juga kau kuatkan melalui sabda-sabda kitab suci dengan pewartan darimu sendiri supaya kami bisa senantiasa setia kepadamu dan bisa senantiasa berkobar-kobar dalam pengabdian kami, dalam solidaritas kami, membantu sesama yang berkekurangan seperti Bunda Maria sendiri memberikan contoh hidupnya kepada kami ini. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Yesus Kristus sebab Dia adalah Tuhan dan penyantara kami kepadamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Antikon Pembuka Bergembiralah kita semua dalam Tuhan berhari raya menghormati Santa Perawan Maria. Malaikat pun bersukaria berpesta merayakan pengangkatannya dan memuji Putra Allah. Bacaan pertama diambil dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat baik suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam baik suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua baksa dengan gada besi. Tetapi, tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan kehadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari kepada mburun di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian, aku mendengar suara yang nyaring di sorga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. syukur kepada Allah. Masmur tanggapan referen, di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari ofir. Dengarlah, hai putri, lihatlah, dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu. Sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari ofir. Dengan sukacita dan bersorak-sorai mereka di bawah. Mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari ofir. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi, tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian, tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapak, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan, ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, sekarang marilah kita persiapkan hati kita lebih dalam untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh-roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah menerima pewartaan dari Malikat Gabriel, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimu. Siapakah aku ini, seapa ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku, melonjak kegiranganmu. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah jurur selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hamba. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijadikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham, dan kepada keturunannya, untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya, bersama dengan Elisabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah tinjil Tuhan. Terpujilah. Terpujilah Kristus. Sahabat puasa rohani katolik yang terkasih, mari kita masuk dalam permenungan kita di sesi yang pertama. Nah, Romo Simon, apa yang ingin Romo bagikan? Ya, Mbak Piggy, ini menarik ya. Ini teks-teks yang sangat akrab. Di telinga kita, kalau kita merayakan, seperti sekarang kita rayakan, Maria di akad kesurga dengan jiwa dan raganya. Jadi ini memang teks sengaja dibuat oleh gereja untuk kepentingan perayaan ini. Kalau kita lihat, mungkin kita beri pendahuluan dulu ya, ini Maria di akad kesurga dengan jiwa dan raganya, ini adalah sebuah dogma. Dogma itu adalah apa? Dogma adalah ajaran resmi gereja yang wajib diimani. Kita tahu bahwa gereja katolik itu mempunyai sumber iman. Pada intinya itu ada dua. Yang pertama dari kitab suci, yang kedua itu adalah dari yang disebut tradisi gereja. Di dalam tradisi gereja itu juga sebenarnya ada yang disebut kitab suci, sebagai bagian dari tertulis. Kitab suci sendiri adalah bagian dari tradisi gereja, secuil dari bagian gereja dalam bentuk tertulis. Tapi juga ada bentuk tradisi-tradisi lain yang dihayati oleh gereja, misalnya sepanjang jamannya, sepanjang perjalanannya. Misalnya saja, mewenang gereja yang kemudian tampil, dan kemudian disadari pentingnya ketika gereja menghadapi macam-macam ajaran palsu, macam-macam ajaran sesat. Jadi kitab suci dan tradisi gereja ini dua sumber dari iman katolik. Ibu Maria diangkat ke surga itu tidak ada di dalam kitab suci. Dalam arti ceritanya. Ceritanya tidak ada memang dalam kitab suci. Jadi kalau kita cari dalam kitab suci tidak ada. Tetapi ini adalah keyakinan gereja yang sudah lama, dan kemudian juga dirumuskan baru tahun 50. Jadi dogma Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, itu baru tahun 50 oleh Pius ke-12. Dia menyatakan, dengan ini kami menyatakan secara resmi bahwa Bunda Maria dengan jiwa dan raganya dimuliakan diangkat ke surga. Itu kurang lebih rumusan singkatnya. Singkat padat. Jadi kalau kita lihat memang tidak ada dalam kitab suci. Jadi kalau kita lihat, cari-cari kitab suci tidak ada. Tapi ini adalah rumusan gereja yang memang diakini oleh gereja berdasarkan perkembangan sejarahnya. Kepercayanya sudah ada dalam bentuk kepercayaan-kepercayaan, tetapi baru kemudian diputuskan itu menjadi dogma tahun 50. Tapi suatu dogma itu benar bukan karena dirumuskan, tetapi dirumuskan karena benar. Nah itu dia. Jadi ada kebenaran ini yang mau dibela. Jadi syahadat-syahadat dogma-dogma kepercayaan-kepercayaan yang didefinisikan oleh gereja, ajaran-ajaran iman, itu benar bukan karena dirumuskan atau baru dirumuskan, tetapi itu baru dirumuskan karena memang ada kebenarannya. Yang memang dalam perjalanan sejarah semakin lama, semakin diyakini, lalu baru kemudian diakini itu sebagai resmi demikian. Kita kembali, meskipun tidak ada cerita Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, tidak ada di dalam kitab suci, tetapi ini tidak berarti berlawanan dengan ajaran kitab suci. Kita harus sadar bahwa kitab suci itu adalah, tadi sudah saya sebut, sebagian dari tradisi gereja, dalam bentuk tertulis. Jadi gereja sendiri itu sudah punya tradisi banyak. Salah satu bentuk tertulisnya adalah kitab suci. Dan kitab suci ini sendiri pun baru ditetapkan, baru kemudian, juga oleh wawanan gereja. Jadinya oleh pimpinan-pimpinan jemaat, dia mengatakan kitab suci kita karena ada banyak kitab suci, lalu dia mengatakan kitab suci yang kita imani adalah kitab suci ini. Itu perjanjian baru, dan juga perjanjian lama. Jadi itu sendiri baru. Jadi kitab suci sebenarnya adalah bagian dari tradisi gereja sebagian dalam bentuk tertulis. Nah, dogma Maria diangkat ke surga itu memang tidak ada dalam kitab suci yang diakui tertulis ini, tetapi tidak bertetang. sesuai 100% dengan keyakinan-keyakinan kitab suci. Ya, kalau kita lihat kitab suci juga tidak memuat banyak. Bagaimana kita berpakaian, bagaimana kemudian kita berkontak, bagaimana kemudian mengelola negara, betulnya demokrasi, apakah ada perwakilan rakyat, dan seterusnya. Itu tidak ada dalam kitab suci. Tetapi dalam perjalanan bisa saja kemudian dimilai baik. Nah, dogma Maria diangkat ke surga itu tidak ada dalam kitab suci, tetapi isinya, keyakinannya itu berdasarkan doktrin keyakinan kitab suci 200%. Nah, 200%. Ini menarik, menarik, ini poin pertama. Baik, baik. Jadi sebelum kita masuk ke poin berikutnya nih, Romo, berarti tadi saya ulang sedikit ya. Satu hal yang harus kita tekankan ini adalah bahwa dogma ini bukan dirumuskan terlebih dahulu, baru kita harus mempercayainya, tapi ada sebuah, bukan sebuah, tapi ada kebenaran-kebenaran. di balik itu yang sehingga kita rumuskan menjadi dogma. Jadi, pada saat kita mempercayai sebuah dogma, itu bukanlah sebuah kepercayaan yang tanpa dasar gitu ya, tapi justru ada dasar-dasar yang sangat kuat untuk bisa mencapai sebuah dogma. Exactly. So it is. Ya, betul. Nah, poin berikutnya Romo, silakan. Nah, poin berikutnya, kan kita bertanya kalau begitu, ya, oke, tidak ada dalam kitab suci, tapi kan 100%, 200% sesuai dengan ajaran kitab suci. Nah, hari ini, kitab suci itu bercerita. Jadi, bacaan pertama itu kan bercerita tentang kelahiran jemaat. kitab suci wahyu kurang lebih ditulis itu tahun 90 atau sampai dengan tahun 100, 90-an lebih tepat. Jadi, ketika gereja sedang dianiaya, dianiaya oleh Kaisaran Romawi, ditindas, mereka ditangkap, mereka dibunuh, mereka dibakar hidup-hidup, mereka diadu dengan gladiator, mereka dikasih umpan binatang luas, pokoknya mereka dianiaya. Nah, di tengah aniaya itu, kok anehnya tetap bisa lahir gitu loh. Jadi, suatu generasi baru yang tidak tuntas, dimusnahkan. Yang lahir lagi, lagi, dan lagi. Dan Allah sendiri dikatakan itu memang berpihak. Pada kelahiran gereja itu, dalam keyakinan dari po wahyu, itu penulisnya sebenarnya juga Yohanes. Jadi, begitu. Itu yang pertama. Lalu bacaan kedua, ini persis berkaitan dengan peristiwa hari ini. Kan Maria diangkat ke surga, dengan jiwa dan raganya. Nah, bacaan kedua justru bercerita, atau memuat keyakinan, bahwa itu sebenarnya sesuai dengan ajaran Paulus dalam kitab suci yang mengatakan, Kristus sebuah sulung kebangkitan. Kan itu tadi dikatakan, itu dalam kitab suci saya ucapkan, ucapkan biar yakinlah. Ini dia. Karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi, tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kristus menjadi buah sulung dari kebangkitan. Sesudah itu, semua yang menjadi miliknya akan ikut naik. Jelas nggak ya dajaran Paulus? Paulus mengatakan, sama seperti Adam mati, demikian pun, karena sama seperti manusia, matikan Adam, nanti setiap orang juga akan bangkit hidup, masuk ke dalam kemuliaan Tuhan bersama dengan Kristus sebagai buah sulung. Kristus yang pertama, lalu yang lain nanti ngikutin. Dia itu kokoh kita. Kokoh kita ya. Kakak kita itu, Kak Mas Edwi. Itu Mas kita. Dia yang sulung, dia itu yang barep, yang paling tua, lalu nanti semua yang lain akan ngikut ngekor, naik bersama dengan dia. Maka dari itu, dari sini gereja punya keyakinan, Maria juga mestinya diangkat ke surga, karena puterannya itu diangkat ke surga, A. Dan B, kitab suci punya keyakinan bahwa Yesus yang sulung, lalu semua yang lain ikut. Nah, jadi itu menarik itu, bacaan kedua itu, Pinky. Atau ada yang mau digali. Ya, ya. Nah, kemudian juga ada satu ayat yang menarik, ini, Romo, dari bacaan yang kedua. Kemudian, tibalah kesudahannya. Nah, ini memang, jadi, banyak orang berusaha menerka-nerka. Kapan lah, kapankah kesudahan ini yang dimaksud gitu ya. Apakah, ada hal yang ingin Romo sampaikan mengenai hal ini, agar, kami dapat memahaminya dengan benar, Romo? Kemudian, tibalah kesudahannya, teks lengkapnya ya, Pinky ya. Kemudian, tibalah kesudahannya, yaitu ayat 24 ini, bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapak, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Jadi, ini bercerita tentang sebenarnya masa depan, itu adalah milik Kristus. Dan Kristus sendiri nanti akan menjadi penguasa atas segalanya. Dan penguasaan ini, dia kembalikan kepada Bapak, yang memberikan kepadanya dulu, itu misi ya, untuk membawa semua orang datang kepada Allah Bapak. Dia kan mengatakan, setiap orang yang datang kepada Bapak, itu tidak akan, setiap orang yang datang kepadaku, tidak akan aku tolak. Lalu dia mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup menuju Bapak. Maka dari itu, kalau semua sudah dikuasai, Yesus menyerahkannya kepada Bapak. Pertanyaan dari pinggikan itu adalah, kapan? Kapannya itu, itu punya dua arti. Arti pertama itu bisa berarti arti masa individual. Jadi ketika masing-masing itu berakhir hidupnya, itu individual. Itu pada akhir hidupnya, kemudian kita selesai, sama seperti Yesus juga selesai, tapi Yesus kan juga hidupnya dengan kematiannya, lalu kemudian dibakitkan, dan dia menjadi pemenang, menjadi winner terhadap death. Death itu yang kekuasaan paling mengerikan, itu death. Dia sudah menguasai semua, lalu dia kembalikan kepada Bapak. Jadi bisa berarti pertama, arti individual, tapi bisa berarti juga arti dalam arti keseluruhan. Ketika kita menyebutnya kiamat dalam arti keseluruhan. Dalam arti ini, bahwa kemudian pada akhirnya, seketika umat manusia dan seluruh bumi ini, itu berakhir, lalu Yesus menyerahkan semuanya. Tetapi bagian kedua ini kita nggak tahu, dan kita juga nggak perlu tahu, dan juga mungkin juga nggak penting tahu. Bukan apa, ya buat apa itu juga tahu. Karena kan setiap orang kan, kemudian juga Yesus sendiri juga, kemudian juga nanti pada akhir zaman, dia mengatakan Bapak yang tahu nanti. Tapi pada intinya dia mengatakan, hidup kita, dan hidup seluruh jagat raya ini, nanti berakhir bukan dengan nothingness. Melainkan berakhir dengan kemuliaan bagi Bapak. Jadi bukan berakhir dengan ketiadaan, tidak ada absurditas. Berakhir nanti dengan Bapak sendiri, yang menjadi pemenuhan dari segala, di atas segalanya. Maka kita tidak bicara, sebenarnya orang Kristen tidak bicara tentang masa depan doang, dia bicara tentang masa kini diukur dari masa depan. Masa kinimu itu harus diproyeksikan pada masa depan. Apakah hidupmu itu absurd? Apakah hidupmu diisi dengan kesiasiaan? Kesiasiaan atau hidupmu diisi dengan keburukan dan kenisaan? Atau pada akhirnya nanti Allah sendiri yang menjadi patokan dari cara hidup kita, itu yang menjadi pegangan bahwa hidup pada akhirnya mempunyai makna di dalam hidup. Baik, Romo. Terima kasih sekali setelah penjelasan tadi, kita menjadi semakin yakin bahwa tidak ada keabsurdan gitu ya, atau ketiadaan, atau kesiasiaan jika kita bersama Kristus, baik itu sekarang maupun nanti. Nah, setelah penjelasan tadi, kita akan jeda dulu sejenak. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita di sesi yang pertama. Kita akan lanjut segera setelah jeda berikut. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama Romo Simon Petrus, Lili Cahyadi Projo, dan saya Magdalena Pinki dalam Oase Rohani Katolik edisi Hari Raya Santa Perawan Maria di Angkat Kesurga. Kami sangat terbuka untuk berbagai masukan atau juga sharing iman yang saling meneguhkan lewat email di orkkaj2021 at gmail.com atau Anda juga bisa langsung menghubungi nomor telepon 0881-0215-33438. Nah, dalam sesi yang kedua ini, kita ingin melihat lebih dalam lagi kepermenungan dari bacaan liturgi kita. Romo Simon, mari kita lanjutkan kembali permenungan kita. Inspirasi apakah yang ingin Romo Simon sampaikan lebih lanjut? Ya, terima kasih, Pinki. Teman-teman, ini menarik bahwa Maria diangkat ke surga itu dengan jiwa dan raganya. Jiwa dan raga itu ungkapan dari keutuhan manusia. Manusia itu utuh kalau diselamatkan Tuhan. Jadi dia bukan soal jiwanya doang, itu kalau jiwa tanpa badan itu berarti seperti asap rokok. Atau bukan raganya doang, kalau raganya tanpa jiwa itu seperti gede bau pisang, tapi jiwa dan raga menunjukkan keutuhan manusia. So, yang mau dimaksudkan oleh gereja itu adalah keselamatan dari Tuhan itu utuh manusia sepenuhnya. Sekarang pertanyaannya, lalu mengapa Maria sekarang diakini begitu? Karena Maria adalah manusia, satu. Dan yang kedua itu adalah manusia yang punya kepekaan terhadap orang yang susah, dan juga keterbukaan pada kehendak alam. Jadi dia punya dua keutamaan, yang sebenarnya keutamaan paling penting untuk setiap orang Kristen. Pertama adalah bahwa dia percaya kepada Allah, berimam dalam segala keadaan. Ada cara di kitab suci, mulai dari pewatan Gabriel yang mengatakan, aku bersedia. Sampai kemudian nanti mendampingi para rasul yang ketakutan dan kesetiaan, lalu menemani para rasul itu sampai mendapat roh kudus. Maria ada dalam momen-momen penting dari kehidupan Yesus sebelum ada orang Kristen pertama. Orang Kristen pertama sebenarnya Maria. Karena dia berani mengatakan, ketika Gabriel mengatakan, kamu akan melahirkan putra Allah, dia bilang, jadilah padaku menurut perkataanmu. Berarti dia sebenarnya, figur orang Kristen pertama. Makanya ada hubungannya dengan bacaan pertama tadi tentang wahyu, kelahiran jemaat, gambaran jemaat, gambaran orang Kristen yang paling konkret dengan dua keutamaan. Memani Allah dengan sepenuh hati dan dalam segala situasi dan solidaritas dengan sesama dalam keadaan susah, itu Maria perlihatkan. Incil hari ini sebenarnya memperlihatkan bagaimana Maria yang berkunjung lewat padan burunnya dari tempatnya lalu menuju ke tempat Elizabeth, itu kalau kita tahu lokasinya, astaga, itu sulit. Tapi Maria menerobos itu dan kemudian mendampingi Elizabeth dalam persalinannya di tengah-tengah situasinya sendiri, itu susah. Jadi saya kira kalau begitu relevansinya penting untuk kita. Sama seperti Maria yang menjadi teladan tentang bagaimana manusia diselamatkan utuh oleh Tuhan dengan jiwa dan raga. Utuh berarti. Sama seperti Maria dengan jiwa dan raganya diselamatkan utuh dan di dalam hidupnya memperlihatkan kepercayaan pada Tuhan dan solidaritas dengan sesama, kita juga dipanggil untuk di dalam situasi kita masing-masing, di tengah perjuangan kita, di tengah macam-macam profesi masing-masing, di tengah dalam penghayatan hidup masing-masing, sebagai Bapak, Ibu, keluarga, sebagai mahasiswa, sebagai saya, sebagai pastor, siapapun juga kita dipanggil untuk menghayati apa yang Maria juga hayati. Yaitu iman kepada Bapak dalam segala situasi, taat padanya, dan juga solidaritas pada sesama. Begitulah arah ke atas dan arah ke samping kepada Tuhan dan kepada sesama diperlihatkan oleh Maria. Jadi kita berharap sebenarnya dengan kisah Maria yang akan ke surga, itu cerminan kita ke depan. Tapi cerminan kita ke depan itu bukan ada di depan doang, dia sudah mulai di sini. Maka dari itu, mari kita hayati kehidupan kita dengan menjalankan dua keutamaan itu. Percaya pada Allah dalam segala situasi, dan pantangan, dan solidaritas dengan sesama, khususnya murid-murid. Itu sih pinggir pesannya. Oke. Baik, Romo. Ketaatan itu kan datang dari sebuah kerendahan hati. Nah, ini kata-kata yang selalu menjadi kunci ya. Kerendahan hati yang begitu besar dari contoh Bunda Maria ini. Nah, boleh nggak, Romo, lebih dijabarkan jadi kerendahan hati itu sendiri maknanya seperti apa ya, Romo? Pikir, kalau kita lihat kerendahan hati itu kelihatan dari kata asingnya. Itu kelihatan. Kerendahan hati itu dalam bahasa latin disebut humilitas. Dalam bahasa Inggris humility. Dari situ kata humble. Humble, humility, humilitas bahasa latin. Akar katanya itu adalah humus. Humus itu apa? Humus adalah lapisan yang paling subur dari tanah. Kalau orang itu subur, dalam arti bahwa dia berbuah, segala sesuatu bisa dia proses. Bahkan yang toksik pun, bahkan yang toksik pun kalau kemudian kita tahu di tanah dia akan bisa diproses toksik yang turun, kemudian juga menjadi mineral yang bagus untuk tubuhan. Itu hanya mungkin karena ada humus. Jadi humility atau kerendahan hati sebenarnya suatu sikap terbuka terhadap segala kebaikan. Dan sendiri dalam batin itu mau mengolahnya. Segala sesuatu itu melihat apa yang positif, yang dia bisa terima, itu berarti bisa saja masukan-masukan dari orang meskipun bungkusannya jelek. Karena cerewet, cek-cek-cek. Tapi kalau kemudian kita melihat ada yang baik, orang yang humble, dia akan melihat itu. Oh, ini sesuatu yang baik. Tetapi orang yang humble sekaligus juga menyaring sama seperti toksik ya. Toksik kalau masuk ke humus itu akan disaring, maka orang yang humble juga akan tahu bahwa oh ini buruk nih, gue akan tolak. Gue merasa bahwa ini gak bagus. Jadi begitulah orang yang humble itu sebenarnya berarti pemilitas itu berarti suatu sikap batin yang positif terhadap kehidupan, terhadap sesama, terhadap masukan dari setiap orang di satu pihak, tetapi juga orang yang tetap bersifat kritis kalau ada unsur-unsur yang memang menurut dia baik-baik bisa dipertahankan atau ini toksik atau kemudian ini harus dihancurkan. Begitu. Jadi kerendahan hati berarti dari sebuah sikap terbuka tetapi kritis sekali. Berarti untuk orang-orang yang rendah hati gak ada tuh ya yang namanya lingkungan toksik ya. Bisa disaring ya. Biasa saring. Biasa saring itu. Romo, dalam dunia modern sekarang, dimana kita dituntut serba cepat, kuat, serba terlihat hebat. Nah, adakah saran dari Romo atau mungkin permenungan yang bisa kita jadikan acuan nih Romo agar kita bisa tetap relevan dengan ajaran kristiani yang justru menjunjung kita untuk rendah hati. Padahal dunia ini menuntut kita kelihatan kuat dan serba hebat. Bagaimana ya Romo? Saya kira Maria tadi sudah memberi teladannya. Kalau tadi kita membaca Injil dan juga kalau kita lihat kerendahan hati tadi sudah saya bilang ya. Itu kita bisa merenungkan segala sesuatu. Kita uji mana yang tahan uji itu kita pegang, mana yang kemudian kita merasa tidak berguna yang buruk kita buang. Jadi, di sini menurut saya suatu sikap yang Maria perlihatkan padaku karena saya dulu protestan ya dan saya merasa lama-kelamaan saya melihat Maria pun menjadi lebih dalam yaitu apa keutamanya untuk merenungkan segala perkara. Kan adakah di dalam kitab suci ketika dia sudah berkembang dengan Yesus lalu Yesus mengatakan Ibu kenapa engkau di sini aku kan mesti cari aku aku kan mesti dengan mereka. Lalu kitab suci mengatakan lalu Maria merenungkan segalanya itu dalam batinnya untuk mencari tahu selalu saja kehendak Tuhan bagaimana hidupku dari kewartan Yesus itu. Saya kira di situ ya jadi orang bisa melihat berpikir jernih di tengah segala macam situasi yang macam-macam memberi patokan ini sistem nilai ideologi nilai-nilai segala macam ajaran kita mencoba merenungkan mana yang bagi kita itu memang positif dan mana yang kemudian bisa kita tolak. Dalam kitab suci dia melihat bahwa solidaritas dengan orang lain seperti tadi Tuhan sudah akan melepaskan orang kaya pergi dengan tangan kosong dia memberikan mengangkatku mengangkat orang-orang miskin ini jadi hati yang terbuka terhadap orang-orang yang sulit itu praktik tapi juga hati yang terbuka terhadap Tuhan yang kehendaknya itu dinyatakan lewat macam-macam peristiwa mencoba mempertimbangkan itu saya kira itu penting Oke baik berarti bisa dibilang sekaligus terakhir nih Romo karena gak terasa ya kita sudah semakin sampai di penghujung dari sesi kita yang kedua dari acara Oase Rohani Katolik kita sedikit saya simpulkan begitu ya berarti apakah bisa disebutkan bahwa langkah kecil yang memang bisa kita mulai untuk belajar menjadi taat dan rendah hati itu adalah memang selalu menyiapkan waktu untuk merenungkan gitu ya keberadaan kita makna dan tujuan hidup kita dan hal-hal apa yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari seperti itu ya Romo atau mungkin ada yang bisa kita lakukan lagi langkah berikut langkah kecil berikutnya itu betul dalam keterarahan kepada Tuhan ya semuanya itu dibuat dalam keterarahan kepada Tuhan selalu saja merupakan komunikasi dan dalam ketentukan berhadap sesama khususnya mereka yang susah dalam praktek solidaritas itulah hidup kita menjadi demikian baik terima kasih sekali atas inspirasi permenungan yang sudah Romo bagikan pada kesempatan ini ya tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita hal utama yang bisa kita petik bersama dalam seluruh permenungan kita hari ini adalah tadi pertama bahwa dogma Santa Perawan Maria diangkat ke surga itu bukanlah sesuatu yang dirumuskan begitu saja dan kita harus percaya juga begitu saja tapi justru dogma tersebut dilandasi oleh kebenaran-kebenaran yang kemudian melahirkan sebuah dogma yang dapat kita percayai sebagai bagian dari tradisi agama katolik kemudian yang kedua untuk menghidupi ketaatan dan juga kerendah hatian Maria dalam kehidupan kita kita penting sekali untuk percaya dengan sungguh-sungguh pada kehendak Tuhan dalam keadaan apapun terbuka pada kehendak Allah dan juga tidak melupakan solidaritas kita terhadap sesama sahabat puasa rohani katolik yang terkasih penjelasan terakhir dari Romo Simon tadi dan juga kesimpulan kita bersama menutup seluruh sesi puasa rohani katolik kita dalam kesempatan kali ini kiranya kita benar-benar semakin taat dan semakin rendah hati seperti Bunda Maria agar firman Tuhan yang hidup juga seluruh permenuhannya semakin berbuah dalam kehidupan kita mari kita memohon berkat dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Simon silahkan Romo terima kasih teman-teman mari kita bersatu dalam doa penutup dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Bapak di dalam surga di penghujung pertemuan ini kami sekali lagi berterima kasih kepadamu karena engkau memberikan kepada kami seorang manusia konkret seorang peladan yang hidupnya mengungkapkan dua kenyataan penting yaitu percaya kepadamu dalam segala keadaan dan juga bersolidaritas dengan orang-orang yang susah kami mohon semoga Pesta Maria diangkat ke surga yang sebenarnya menunjukkan kau berkenan kepada dia dengan keutuhan jiwa dan raganya kau terima semoga Maria itu juga menjadi teladan kami dan menguatkan kami dalam pengabdian kepadamu dalam cinta kami kepadamu dan dalam cinta kami solidaritas kami kepada sesama ini kami mohon melalui Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu dan bersahabamu semoga kita semua para pemirsa dan mereka yang kita doakan dan dekat dengan hati kita semuanya diberi berkat pelindungan kesehatan dari Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Kutra dan Ruhu Kudus Amin Terima kasih Terima kasih Romo Simon baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih demikianlah acara kita pada hari ini bersama Romo Simon Petrus Lili Cahyadi Projo dan saya Magdalena Pinky kami mohon pamit sampai bertemu lagi dalam edisi Oase Rohani Katolik berikutnya Salam damai Tuhan Yesus memberkati Tuhan memberkati Salam sehat untuk semua Sampai jumpa